Intro Setiap malam saya memimpikan mama dan papa bisa bersatu kembali Ternyata impian itu puyar Malah papa berniat mengawini wanita yang lama sekali tidak saya sukai Dan mama mendukung niat papa itu Risa, kamu boleh bermimpi Kamu juga boleh berhayal Tapi, gak semua hayalan atau impian bisa menjadi kenyataan Tapi impian saya tetap sederhana, Cumi Gimana menjadi impian setiap anak yang orang tuanya berpisah Saya ingin mama dan papa bisa bersatu kembali Hanya itu Issa Kamu jangan nangis Saya paling gak bisa ngeliat wanita menangis Sampai jumpa di video selanjutnya Tapi saya harus ngomong apa, Jun? Mama udah tahu kalau papa memukul saya Mama pasti marah lalu mereka bertengkar Risa Kamu harus dewasa Dan masalah itu harus dihadapi Sekarang kamu pulang ya Coba kamu jelasin Kamu ngomong baik-baik sama mama Papa Pasti mereka ngerti kau Tapi mereka akan tetap menyuruh saya untuk pulang, Jun Terus kalau pulang kenapa? Kamu kan emang tinggal di sana Kalau kamu kelamaan tinggal di sini Nanti kuliah kamu kamu tinggalin dong Itu berarti saya gak bisa ketemu lagi sama kamu Maksud saya Risa Saya juga gak mau kehilangan kamu Saya Saya sayang banget sama kamu Maksud saya Maksud saya Maksud saya Maksud saya Maksud saya Tidak perlu Saya sudah tidak percaya lagi sama kamu Rad, dua jam saya ngebut ke sini untuk menjelaskan persoalan sebenarnya dan saya akan tetap jemput Risa Tapi kenapa kamu memukul dia? Mana janji kamu akan mengurus dia? Har, kalau kamu sudah tidak bisa mengurusnya, biarkan saya mengurusnya Saya enggak sengaja memukul kamu, dia menghabiskan kesabaran saya, dia ini ada sih Tapi kamu enggak perlu memukulnya kan? Kamu harus tahu perasaannya Siapapun akan marah kalau orang tuanya debut orang lain, kamu harus ngerti dia, dia masih anak-anak Har Ya, saya, saya ngaku salah, tapi tolong juga ngerti posisi saya Saya kan enggak mungkin batalin pernikahan saya dengan Desi, tapi saya juga enggak mau dengan Risa Kamu serakah? Ya, kamu selalu menghina saya Karena kamu tidak bisa mengekang keginaan kamu, walau itu demi anak kamu, Har Kalau saya jadi kamu, saya tidak mau kehilangan anak saya Tapi, ya Hari, suruh dong calon istri kamu melakukan pendekatan terhadap Risa Jangan keburu-buru dan jangan keburu-buru dan jangan dipaksakan Saya yakin Risa Saya yakin Risa mau menerima kamu dan Desi Assalamualaikum ma Waalaikumsalam Risa Risa Saya janji Papa enggak akan mukul kamu lagi Papa enggak akan membicarakan lagi Soal pernikahan Papa dengan Tante Desi Boleh Boleh Benar Benar ya Terima kasih, Pak Papa enggak jahat Papa enggak jahat Papa Risa Papa yang paling baik sedunia Risa kangen, Risa mau pulang Biar jangan lupa Coba kangen, Pak Ini Itu enggak, Pak Sir Itu bagus nih dateng tuh Baru suhu Barangnya sudah ada ? itu pun di pasaran gue but barangnya makin hari makin langka tapi saya kesini mau ngasih tau bapak kalau si mahmud sama si jajang itu lagi pulang kampung jadi gula pasirnya siapa yang ngangkat ah gak ada masalah soal kecil itu biar si Jun yang bawa emang bisa Jun bisa orang gak ada kerjaan anak pengangguran kayak begitu Jun bawa motor pakai motor kamu aja yaudah nunggu apa lagi loh jadi pak ayo saya ambil motor dulu ya ya pulang langsung ya jangan mampir-mampir kita mampir rumah cewek lagi ada kerjaan lain ada anaknya saya ambil motor ya jangan mampir-mampir terus emm pak sebentar ya loh Risa mau kemana emm Risa mau ke warung Assalamualaikum Waalaikumsalam Musi om Junaidinya ada enggak ada tuh ada apa ada yang mau dibeli atau lama gak ya om wah lama tuh ayah naunya enggak saya cuma mau saya boleh minta kertas sama pulpen oxalamualaikum Sampai jumpa. Boleh saya sobe kok? Oh boleh Untuk wanita secanti kamu Apa sih yang gak boleh? Saya tipik ini untuk Jun ya Oh iya Terima kasih Waalaikumsalam Gila Macet Hai Jun Maaf Saya harus pulang karena Papa menjemput saya Kalau kamu kangen saya Hubungi saya di 856-9238 Atau Kalau kamu mau ke Jakarta Sekalian ingin mengenalkan lagu-lagu kamu sama Papa Datang aja ke Kompleks Taman Duren Sawit Blok E nomor 6 Jakarta Timur Saya tunggu loh Risa Siapa dirimu membuat hati jadi tak menentu Matamu Matamu Barasmu Oh sungguh ku ingin mengenamu Bukan aku coba untuk mengganggu Jangan kira begitu Sejujurnya lagu ini tercipta Karena hadirmu Karena hadirmu Hanya kamu saja Yang pertama kali Membawa nuansa Rasa cinta ini Rasa cinta ini Hany 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 Halo pendekar Kapan pulang? Kok gak ngasih kabar sih? Gue punya surprise buat lo Guruan Kurang ajar Pantesan dari tadi mata gue gatel Bentar ya Tungguin Gue mau pamit dulu sama nyokap bokap Hmm Mi, Fi Hany berangkat dulu ya Gak bareng pak Fi Sorry, Fi Bisa udah dijemput Ya, Mami Yuk Ya, Pak, Fi Ya, hati-hati Ya Hati-hatihan Ya, Mi Tuhan, kalau sudah ketemu sahabatnya Lupa sama semuanya Namanya juga ketemu deket Halo orang desa Gua kiranya udah lupa lo sama kota Gimana? Udah baik kan sama bokap lo? Udah dong Jangan panggil gue pendekar Kalau gak bisa melulukan hati bokap gue 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 Jadi gak jadi koin lagi? Batal Gila Aku juga jurus kabur lo Gue Makanya berguru dong sama gue Jangan ngambek dikit Disogok makan di GM mau Tahan sedikit Jual mahal Gengsi dong Kalau orang tua lo tetep gak nurutin pemawan lo Kabur kayak gue Iya, kalau orang tua gue nurutin Kalau enggak Itu namanya apes Eh iya gue hampir lupa Gimana narinya udah beres Udah dong Kalau lo mau nyusul juga masih bisa kok Sampai aja deh Gue lagi gak mau mikirin nari Lagi pusing Katanya mau jadi penari Sekarang gue Lagi gak mau jadi penari Gue lagi gak pengen jadi apa-apa Gue cuman lagi pengen nikmati hidup gue Lagi happy banget, Han Lo tau gak? Sebentar lagi Gue gak bakal ngerepotin lo Gue gak bakal ganggu lo lagi Karena Gue akan punya pacar Yang siap sedia mengantar gue kemana-mana Pacar? Iya Gila lo Lo tuh kabur apa nyari pacar sih? Bela duanya dong Sambil nyelem minum air rasa gak kelelep kan gak apa-apa Abis bisa-bisanya dapet pacar Cowok mana sih yang ngerontokin hati lo? Namanya Jun Tetangga nyokap gue Aduh, Hano tau gak sih Orangnya tuh baik banget Baik Perhatian Ganteng pula Terus Orangnya Sederhana Pokoknya beda deh sama yang lainnya Aduh, dan suaranya Han Suaranya Suaranya kayak dari Clapton Dia penyanyi? Hmm Bukan Pengamen Hah? Pengamen? Atau gak salah, Riz? Kok selara lo jatuh banget sih? Sialan lo Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Sampai jumpa